Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya, Hairi Rawan Khan, Medan Sumatera Utara Alhamdulillah buat bapak ibu semuanya, insya Allah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tentunya Insya Allah di kesempatan kali ini, ya sama seperti kesempatan-kesempatan yang sudah lewat Yang kita bahas gak akan pernah lari jauh dari Magot BSF dan integrasinya Buat teman-teman semuanya, hari ini banyak yang terkena wabah dari virus flu burung Atau yang lebih dikenal dengan H5N1 Virus ini bukan satu hal yang baru dalam budidaya unggas Karena virus ini sudah cukup lama, bahkan sebelum saya ternak unggas Virus ini juga sudah pernah menjadi salah satu momo pada saat peternakan lagi marak-maraknya di Indonesia Jadi hari ini buat teman-teman, yang perlu kita waspadai adalah datangnya virus itu Kapan datangnya virus tersebut? Karena musim di Indonesia ada dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau Pada saat pergantian musim, bukan cuma unggas saja Tapi kita yang manusia hari ini pun ketika daya tahan tubuhnya lemah Itu juga kena flu Walaupun gak tahu entah flu burung, entah flu apa lah Pokoknya kena flu juga lah Batuk, pilek, demam Akibat apa? Akibat daya tahan tubuhnya melemah Yang kedua mungkin gaya hidup Yang ketiga faktor makanan yang kurang sehat Karena hari ini kita pada umumnya orang Indonesia apalagi Sumatera Apalagi di Medan yang kulinernya luar biasa banyak Ya gak salah kalau pada saat musim pergantian musim sering kena penyakit ini Kena flu Jadi hari ini kita aja yang manusia gampang kena flu Apalagi binatang yang terkadang tempat hidupnya Seperti ini nih BC, benyek, ponyot, apa lagi Coro Jadi tempat berkembangnya virus itu lebih gampang disini Oleh sebab itu hari ini buat teman-teman Ketika datangnya musim penghujan Itu teman-teman harus benar-benar ya di backup Satu bulan sebelum datangnya musim hujan Seharusnya udah dikasih vaksin kalau untuk indukan Dan indukan itu biasanya NDAI NDAI disuntikkan Saya pun udah lama gak vaksin Saya gak tau disuntikkan di sebelah mananya lagi Karena hari ini semua sudah dikerjai sama karyawan Jadi awak gak punya kerjaan Kecuali nyari-nyari kerja sendiri Jadi intinya pada saat seperti ini teman-teman harus benar-benar Kuasai vaksin Yang kedua divaksin Walaupun saya ini gak tau udah dipaksin apa belum ini Entok-entoknya Tapi Alhamdulillah buat teman-teman semuanya Budidaya yang lumayan kuat Pada saat pergantian musim itu Benar-benar entok Jadi untuk ke depan memang saya gak salah lagi Udah memang fashionnya akan saya rubah Yang dulunya ayam Walaupun sekarang masih banyak berjalan Tapi saya akan lebih cenderung ke Entok dan bebek Bebek gak lah Bebek recok Saya lebih cenderung ke entok Karena entok yang pertama Harga jualnya cukup lumayan tinggi Yang kedua Makannya cukup lumayan rusuh Yang ketiga Pertumbuhannya lumayan cepat Apalagi hari ini Untuk entok ini gak terlalu ribet variannya Cukup kawinkan entok jumbo Udah dengan entok lokal Ataupun entok jumbo semuanya Dengan penjualan harga entok lokal Karena bobot daging gak pernah kita hitung Entok lokal atau entok jumbo Untuk jual skala banyak Oleh sebab itu hari ini buat teman-teman Yang memang passionnya diternak Saran saya Ya pastikan tujuannya Atau goalnya jelas Karena tanpa tujuan dan goal yang jelas Insya Allah budidayanya juga gak akan jelas Oke insya Allah Ini kesempatan sharing kali ini Buat teman-teman semuanya Ini saya kasih makan magut sisa Jadi ini magut-magut yang Udah Bekas-bekas pangkasan Yang mau dipasih pangkasan Tapi karena benyek dan bonyot Tempatnya Apalagi tempatnya belum saya pagar Ini kan Gak enak Itu depan rumah Pak Haji Ini samping rumah kemanakan saya Jadi gak enak juga Kalau tempatnya benyek seperti itu Insya Allah nanti saya pagar dulu Keliling Baru nanti saya bener di tempatnya Jadi nanti disini khusus untuk tempat bebek dan entok Terus yang sebelah sana nanti khusus untuk lili Terus yang sebelah sana Ini belakang lili semua lah Yang depan pertanian Jadi memang farm kita ini Memang tak integrasi dunia peternakan Perikanan dan pertanian Karena kalau gak ada contohnya sikit-sikit Kadang-kadang teman-teman yang datang itu bingung Karena kalau saya suruh kesana-kesana-kesana Akhirnya Saya yang males Karena beberapa tempat udah saya pindahkan Gak bisa jadi satu Tempat lili sendiri Tempat ayam sendiri Tempat pembuatan pabrik kandang ayam juga sendiri Karena belum ketemu nih Buat teman-teman Tempat yang lumayan lebar Minimal harus satu hektare lah Karena kalau satu hektare itu cukup semuanya Disitu pabrik pembuatan kandang ayam Terus disitu ada farm entok Disitu ada farm ikan Disitu ada pertanian Disitu ada magot Disitu ada kantor Nah jadi dengan seperti itu Insya Allah semua integrasinya jadi satu Ini kantornya entah dimana Farmnya entah dimana Akhirnya Akhirnya saya yang kelimpungan Sana sini sana sini Repot Akhirnya saya lebih sering disini Karena daerah ini paling dekat rumah saya Karena ini dulu bekas rumah saya yang paling depan sana Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan saya buat rumah lagi Akhirnya gak disini lagi Ini rumah kontraan Yang mau ke depan akan jadi pesantren Oke buat teman-teman Itulah ocean saya Di hari ini Hari Sabtu Menjelang hari Minggu Jadi buat teman-teman hari ini Yang budidaya pastikan Budidayanya jelas Arahnya kemana Yang kedua Coba pastikan budidayanya itu mudah Apalagi teman-teman yang newbie Khususnya yang newbie Kalau yang master-master udahlah Udah paham itu Tapi khusus yang newbie Pastikan Budidaya entok ini lebih mudah Dan ketika teman-teman budidaya entok Pastikan pasarnya Jangan sampai udah bisa produksi Jualan gak bisa Banyak Bukan satu dua orang Tapi banyak itu teman-teman yang udah Udah Apa namanya Udah bisa produksi Tapi gak bisa jualan Kan kacau Padahal disitu uangnya Kalau gak bisa jualan Ya mau kayak mana dapet uangnya Oke buat teman-teman Insya Allah Kesempatan sharing kali ini Bisa bermanfaat Bisa buat data Data untuk saya Dan bahan acuan Untuk teman-teman semuanya Dalam menentukan budidaya kedepannya Subhanallah Wabihamdihi Subhanakallah Wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabiham Selamat belajar budidaya magot BSF Alhamdulillah Sudah kita mulai Dari tahun 2017 Dari mulai memperkenalkan Edukasi Sampai training Berbagai macam training Yang kita lakukan Baik di hotel Outdoor Balai desa Dan seminar-seminar yang lainnya Hari ini buat teman-teman Yang pengen belajar Alhamdulillah Baik kelompok Perorangan Ataupun Perusahaan Itu semuanya kita sediakan Jadi hari ini Teman-teman Yang pengen belajar budidaya magot Terintegrasi dunia peternakan Perikanan Dan pertanian Alhamdulillah PT kami Sudah Melayani Jasa tersebut Jadi hari ini Jangan ragu-ragu lagi Silahkan Kontak person Admin kami Untuk Menanyakan Lebih jauh Tentang pelatihan Yang kami buat Sudah Sejauh Dan jangan lupa Ada promo-promo menarik Salah satunya adalah Pre-pupa Buat teman-teman Yang butuh Pre-pupa Telur BSF Insya Allah Kita akan berikan Harga yang cukup menarik Untuk wilayah Sumatera Utara Dan hari ini Buat teman-teman Yang butuh DOC Ayam kampung KUB Joper Layer Broiler Insya Allah Kita juga menyediakannya Dan buat teman-teman Yang sudah punya indukan Jangan lupa Mesin tetas kita Ada yang terbaru Kapasitas 100 Bentuknya cukup minimalis Imut Dan mudah dibawa kemana-mana Jadi adalah Desain terbaru Untuk mesin kapasitas 100 Jadi Buat teman-teman Yang hari ini Ternaknya Pindah sana Pindah sini Gak usah khawatir Ini bisa Hand and carry Jadi bisa dibawa Dengan tangan Dan gak usah khawatir Buat teman-teman Yang pengen Desain besar Kita juga tetap Menyediakannya Intinya Semua produk Yang hari ini Kita jual Bisa custom Dari mulai Kapasitas 100 300 500 Sampai Kapasitas 1000 Bahkan teman-teman Pengen kapasitas Lebih besar lagi Kita juga Menyediakannya Dan jangan lupa Kandang BSF kita Berbagai ukuran Kita juga Menyediakan Insya Allah Dijahit dengan Jahitan yang cukup baik Dan rapi tentunya Dan hari ini Yang pengen pesen kandang Untuk ayam-ayam Layernya Atau ayam kampung Petelurnya Kita juga Menyediakannya Dan berbagai produk Yang lainnya Seperti Lantai kandang DUC Jadi dengan panjang 100 cm Lebar 60 cm Semua kandang-kandang Yang hari ini Kita produksi Udah kita sesuaikan Untuk diintegrasikan Ke dunia Magot BSF Yang pengen pesan Pengen order Silahkan Nomor WA saya Ada di bawah Dan Buat teman-teman semuanya Kita ada Karena Teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton